Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banuah Pemirsa merayakan HUD ke-78 RI sekaligus wujud rasa syukur Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin bersama Lazis Assalam Fil Alamin menggelar haplah tilawatil Quran menghadirkan kori nasional dan internasional di Masjid Raya Sabila Al-Muhtadin Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda Perayaan HUD kemerdekaan RI tahun ini banyak diisi dengan berbagai aktivitas termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan, hiburan, dan lainnya Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin bersama Lazis Assalam Fil Alamin justru mengisinya dengan siar Islam yakni melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam haplah tilawatil Quran di ruang induk Masjid Raya Sabila Al-Muhtadin Banjarmasin Haji Ahmad Sahrani, Kasih Bimas Islam sekaligus ketua pelaksana menyebutnya sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang dirasakan serta apresiasi pihaknya kepada para kori dan korea Alhamdulillah pergiatan ini bisa sukses dan lancar di momen yang luar biasa yaitu hari ke-78 tahun ke-7 Merdeka harapan kita acara ini kita syukuran itu dengan nilai-nilai religiositas pertama adalah Al-Quran adalah imam kita nantinya yang memberikan petunjuk baik untuk keselamatan di dunia dan di akhir dan dengan haplah ini kita memberikan motivasi kepada generasi muda kita supaya mencintai Al-Quran sementara itu Rusdiansah, Sekretaris Panitia Pelaksana yang juga kori serta tenaga pengajar tilawah mengharapkan agar haplah tilawah tilquran ini bisa menjadi tradisi masyarakat di setiap momen peringatan hut kemerdekaan RI acara ini untuk menyemarakah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 jadi kita isi dengan acara kegiatan keagamaan yaitu dengan nantunan yang suci atur kita menampilkan dari kori-kori masyarakat internasional dari Kalimantan Selatan dan dari luar daerah semoga acara ini bisa menjadi tradisi masyarakat yang bisa dilaksanakan tiap tahun dalam haplah tilawah tilquran yang diselenggarakan kantor kemenak kota Banjarmasin bersama Lajis Assalam Pil Alamin hadir di antaranya Ustadz M. Siddiq Mulyana kori internasional dari Jawa Barat Muhammad Rizkon, kori internasional asal Kalimantan Selatan Urtasia Bajar TV Terima kasih telah menonton!